Intro Selanjutnya Yayasan Masjid Hasanuddin Majedi Banjarmasin kembali menggelar sunatan masal yang disambut antusias warga hingga melebihi jumlah peserta yang disediakan Beginilah antusias masyarakat mengikuti sunatan masal gratis di Masjid Hasanuddin Majedi Kawasan Kayu Tangi Selasa 14 Maret 2023 Banyaknya orang tua yang mendaftarkan anaknya membuat panitia harus mengaturnya seksama agar berjalan lancar Secara bergiliran, para peserta kemudian mengisi setiap tempat tersedia yang turut didukung Dinas Kesehatan Pihak Yayasan pun berharap dukungan lainnya bisa terus berdatangan dari para dermawan karena masih banyak lagi warga yang membutuhkan bantuan Hal tersebut terlihat dari membeludaknya jumlah peminat sampai harus dua kali menambah kuota dan pencarian sponsor lanjutan hingga tembus 500 anak untuk bisa dihitan dari semula hanya ditargetkan 250 penerima bantuan Jadi kami berkesimpulan Kondisi masyarakat kita kan sekarang ini dalam kondisi yang kurang Ya keuntungan ya Apa namanya sawah-sawah pada tidak berhasil panen ya Jadi di satu sisi anaknya sudah besar ingin disunat Di kampung biaya bersunat ini cukup mahal 700, 790 Jadi ada yang ibu-ibu datang ke kita Pak kami ingin banget menyunat anak kami Tapi di kampung ini kami tidak sanggup karena untuk makan sehari-hari saja susah Nah oleh sebab itu kami minta tolong banget kata ibu-ibu sunat disini Nah akhirnya kami upayakan sedemikian rupa Para orang tua pun terus bersyukur atas kepedulian yayasan kepada masyarakat yang memerlukan Apalagi para anak mendapat bingkisan tambahan yang bisa dibawa pulang Ya lumayan bagus lah untuk masyarakat Ya kalau mau 4-300 gini lah Ya terima kasih banyak lah sudah mengadakan ini Nah kemudahan banyak lah rezekinya Acara ini dilangsungkan tiga hari sekaligus dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan Ahmad Makhpur, Banjar TV Pak Bidasa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya comment and share Terima kasih